Pernah saya direndahkan bahwa seorang merbetu sama dengan penjaga rumah mereka, tapi saya tidak pernah mengambil hati. Ketika saya diterima di sini itu merupakan salah satu kesan yang luar biasa. Karena saya membayangkan bahwa saya ini dari kampung ya, dari kampung terus kemudian merantau ke sini, tiba-tiba ketika saya tes di Masyid Ziblal, diterima, itu sangat luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awalnya saya masuk ke sini, motivasi saya yaitu adalah ketika di Istiqlal ini mengadakan penerimaan maazin. Nah kebetulan informasi itu sampai ke saya dan kemudian dikebari oleh teman juga, sehingga saya coba ingin tes di Masjid Istiqlal ini. Dengan harapan, mudah-mudahan bisa diterima. Yang waktu itu diadakan pada tahun 2016, itu kita sekitar dua orang yang diterima. Salah satunya saya dan kemudian ada teman saya juga dari Aceh. Respon dari keluarga saya, terutama istri saya dan keluarga dari orang tua saya, Alhamdulillah ketika saya diterima di Masjid Istiqlal ini, mereka itu sangat bangga sekali. Karena mereka mikir bahwa dari sekian banyak mungkin para maazin di luar sana, ketika ingin menjadi marbot atau maazin di Masjid Istiqlal ini, prosesnya itu atau jalurnya itu sangat sulit. Karena yang dibutuhkan di sini adalah orang-orang yang memiliki kualitas suara yang bagus, terus memiliki prestasi yang tinggi seperti mungkin pengalaman yang menjadi juara di ajang MPQ internasional ataupun nasional. Makanya keluarga ketika mendengarkan saya diterima di Masjid Istiqlal ini, Alhamdulillah mereka sangat bangga sekali. Apalagi keluarga saya di kampung, itu sangat luar biasa. Mereka bangga sampai meneteskan air mata. Yang paling berat di dalam profesi saya, spesifikasinya sebagai protokoler, saya harus selalu siap fisik maupun mental dalam segala situasi, saya harus senantiasa mengatur waktu saya. Apalagi keluarga saya di luar kota. Saya hanya bisa membagi waktu dengan keluarga saya itu ketika pekerjaan di sini beres dan dengan jarak yang lumayan, saya merasa kehilangan momen memang kebersamaan dengan keluarga saya. Hanya itu saja sebetulnya. Di awal saya dulu itu seorang guru. Kurang lebih enam tahun saya mengajar di sekolah dan selama kurang lebih enam tahun saya mencoba menjalani hidup di bidang perbankan. Mungkin ketika berpikir di Masjid Istiqlal itu pekerjaannya disamakan mungkin dengan marbot-marbot yang lain. Tapi ketika, ya itu ketika awalnya ya, ketika saya datang ke sini ternyata banyak hal yang bisa saya pelajari di sini karena di Istiqlal ini adalah masjid yang memiliki basic bahwa masjid ini adalah masjid yang moderat. Masjid yang bisa mengikuti situasi kondisi yang ada sekarang. Istiqlal itu pada dasarnya adalah masjid. Jadi semua yang bekerja di sini, yang mengabdikan diri di sini, semuanya adalah marbot. Sekarang, kondisi sekarang ya kurang lebih 300-an. Di Istiqlal ini terbagi menjadi beberapa bidang ya. Secara garis besar, ada yang disebut dengan bidang takmir yang paling utama, itu takmir itu bidang peribadatan. Dan ada yang disebut dengan bidang niklat, pendidikan dan pelatihan. Ada bid sosdaum, bidang sosial dan pemberdayaan umat. Ada bidang sekretariat, sekretariat yang mengatur segala urusan dan secara aturan-aturan teknis yang termasuk di dalamnya bidang hukum dan kerjasama, bidang keuangan, administrasi, dan ada juga bidang media, dan ada juga bidang riayah. Nah, riayah itu salah satunya adalah bagian untuk pengadaan atau perawatan barang-barang dan gedung masih di Istiqlal ini. Ya, ada yang menangani khusus bidang kebersihan. Cleaning service di sini, ya kurang lebih ada sekitar 50 atau 60 orang. Ada bagian security, sekitar 50-60 orang juga. Untuk saat ini, saya sendiri masuk di bidang peribadatan ini, ya kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. Ini, ya Alhamdulillah tugas-tugas kita seperti tadi, kalau pagi kita jam 8 masuk, persiapan untuk menempatkan pejabat-pejabat kita serta tamu maupun narasumber, terutama untuk penceramah. Itu harus kita setiapkan tempatnya, dan air minumnya juga kita setiap sediakan sebagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, tujuannya agar melaksanakan kegiatan-kegiatan di Istiqlal dengan baik. Alhamdulillah juga, selama saya ngabdi di rumah Allah, dengan niat ibadah, ikhlas, Alhamdulillah. Sebelumnya saya bekerja, masuk tahun 1995, saya sudah kerja di, pertama saya kerja di kompleksi, saya sudah pernah kerja di Ancol, sudah saya kerja di perusahaan kayu, semua tidak ada ketenangan hati kami. Ternyata saya setelah pindah di masjid, itu muncul rasa ketenangan hati. Jadi merbot pertama masuk tahun 1995, masuk di bidang keamanan, sampai kurang lebih tahun 2021 kemarin, bulan Juli, jadi kurang lebih selama kurang lebih 26 tahun kemarin, di keamanan, ya cukup lumayan. Apalagi di bidang keamanan dulu sangat rawan dan berat untuk masjid Istiqlal, pada saat saya baru masuk itu, ya cukup lumayan lah ya tantangannya, karena banyak preman, banyak orang-orang nakal yang notabene memang bermukim diada di Istiqlal. Pertama itu kita berhadapan dengan preman-preman, pertama dengan jaman Istiqlal masih belum tertib, itu pedagang juga jadi lawan kita, jadi kita benar-benar ekstra hati-hati untuk melaksanakan tugas dengan baik. Yang hal-hal yang lain, biasa jamaah, kadang kan juga jamaah juga, persepsinya selalu, kita sudah berusaha melayani dengan baik, kadang-kadang di nilai kita tidak baik, ya kita sudah merasakan, tapi itu biasa lah, yang penting kami sebagai merebut tetap melayani jamaah itu dengan baik. Pada saat itu masih di bidang keamanan, itu sangat merendahkan sekali ya. Protokol air itu harus terlalu stand by dalam setiap kegiatan, dan memang di Istiqlal ini banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh penting, bukan hanya tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh internasional, seperti mungkin dulu pernah ada Presiden Amerika, yaitu Presiden Barack Obama. Dan ada beberapa tokoh penting lainnya, seperti, mohon maaf, seperti artis-artis, apalagi dari instansi pemerintahan, instansi resmi, misalkan dari kementerian, bahkan dari Presidennya sekalipun, seorang protokol itu, kita ya minimal, minimal kita ini bisa bahasa Inggris. Dan mungkin sesekali, ada beberapa tamu, yang berasal mungkin dari negara Timur Tengah atau Arab, jadi kita juga menggunakan bahasa Arab. Mungkin ada tamu yang hanya mampunya berbahasa Cina, misalkan, atau Jepang. Biasanya kita juga ada dibantu oleh protokoler, yang berbahasa, yang spesifikasinya khusus di bahasa tersebut. Hal enak yang bisa saya rasakan di sini itu, nyaman beribadah. Ketemu dengan banyak orang, orang-orang yang mungkin selama, sebelumnya itu saya cuma bisa lihat, beliau-beliau itu adanya di televisi, atau di media-media pemberitaan. Tapi ketika di sini, saya bisa melihat langsung, seperti para kiai, para ulama, gitu ya. Saya tidak pernah berpikir, keluarga saya mau berpendapat seperti apa. Yang saya pikirkan adalah, agar saya ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dan saya juga bisa mencukupi kebutuhan dari segi nilai-nilai keilmuan, khususnya dalam keagamaan. Karena di Sikla saya bisa banyak belajar, dan bisa banyak hal saya dapat, dan bisa saya ajarkan, saya didikan ke keluarga saya. Yang membuat saya bertahan di Sikla itu adalah, terutama masalah tempatnya yang sangat indah sekali, terus kemudian dari pribadi saya, bahwa ini adalah masjid negara, sehingga bagaimana caranya, sehingga saya bisa mempertahankan diri saya, agar apa yang saya lakukan di sini ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat umat. Seorang istri juga yakin, bahkan mereka mendukung, menyepot kita, untuk selalu belajar ikhlas, Pak. Belajar ikhlas, melaksanakan tugas dan pekerjaan di rumah Allah itu. Maka saya tetap akan bertahan.